Halo teman-teman, selamat datang kembali di CVT, car studio dan talk shows Ya, gue sebenarnya ingin menanggepin request kalian selama ini Yang selalu bilang, ayo dong bikin CVT war Iya, itu semua karena ada beberapa kendala Ya, memang kendalanya adalah Untuk nyari mobil yang bersamaan itu memang agak cukup sulit Nah, kalian pengen gak kita setiap hari ada CVT war Atau lebih sering CVT war Caranya adalah, jangan lupa like video ini Subscribe ke CVT Indonesia Dan nyalakan loncengnya notifikasi Lagi enak-enak ngomong, tau-tau ada mobil mepet di sebelah kita Siapa nih? Lajak, ketemu lagi Ini gue lagi bawa Voxy loh Gimana kalau kita bikin CVT war lagi? Supaya view-nya 1 juta lagi Ayo, guys, gue gak takut Kali ini gue bener-bener yakin Kalau Serena ini bener-bener bisa menang dan ngalahin Voxy lo Karena apa? Buktinya aja Dia Serena ini jauh lebih baru Baru dateng 2019 kemarin Dan di Jepang aja jauh lebih laku daripada mobil lo Ah, udol aja Voxy, ini price to features ratio-nya tuh bagus banget Harga yang lebih murah Tapi fiturnya lebih berlimpah Dan yang paling penting Toyota Dan yang paling penting Tengah yang lebih baru Terima kasih telah menonton! 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 dibanding Venturer yang masih bohlam semua, dan Overchrom. Desain interior bisa kita bilang paling kecewa dengan Serena. Datang paling terakhir, desainnya bukannya paling futuristik. Justru cenderung biasa aja. Positif kedua adalah Foxy yang sebenarnya juga nggak bagus-bagus banget, tapi dia terbantu penggunaan ornament-ornamen coklat. Nah, kalau desain depan terbaik dan terasa paling mewah adalah Venturer. Penggunaan ornament kayu yang pas dan desainnya yang cocok dipakai pejabat. Sehingga Venturer menang dengan skor 8. Nah, untuk bagian pertama desain, kita bisa menemukan pemenangnya adalah Foxy dengan poin 30,5. Gimana sih? Daripada buah-buah waktu. Ya, ini udah mulai. Bulan. Bulan aja. Baris aja. Ini si Gopas juga ikutan lagi. Mau tolong damai, nanti ngajak ribut lu nggak lo? Bentar dulu. Lihat dulu, nanti-nanti kan Gopas pasti menang. Fitur-fitur gue menang. Eh, lihat. Mobil paling baru 2019 baru luncur, itu Serena. Desain memang ya boleh lah. Gue kalinya juga cuma tipis. Kan Gopas poin 30, lu 30,5. Sampai 2,5. Itu nanti gue hancurin di fitur dan segala macemnya. Anak baru disini. Anak baru disini. Anak baru disini. Poin kedua kenyamanan akan dimulai oleh Jason. Oke, masuk ke dalam kabin depan dari Toyota Foxy. Ini cukup nyaman ya. Jadi posisi mengubudinya mantep banget. Dan, sebenernya yang paling menarik disini adalah. Ini door trimnya, satu-satunya. Dibandingkan dengan rival lainnya. Itu udah dibalik kulit. Jadi tangan gue dengan di handrest disini dan sini. Itu feel-nya tuh sama. Jadi kayak kulit gitu. Oke. Kemudian elektrisnya ada dua-duanya. Jadi, gue ada di baris kedua dari Toyota Foxy ini. Bagian berumpangnya. Jadi, secara dimensi sebenernya overall kurang lebih sama dengan Nissan Serena. Tapi gak tau kenapa ya. Terkesan di Toyota Foxy ini lebih luas gitu ya. Lebih spacious. Ya, overall Foxy cukup nyaman. Dibantu dengan penggunaan leather yang sampai ke door trim. Nah, abis dari Foxy. Lanjut ke kenyamanannya. Venturer. Venturer sama seperti Foxy. Dia sudah menggunakan bahan kulit untuk joknya. Terus joknya. Ya, ini yang gue sayangkan sih. Mobil 490 jutaan. Joknya belum elektrik. Lanjut ke kenyamanan baris belakang. Di tengah ini dibanding dengan tipe key yang dulu. Joknya sudah pakai leather. Dan sayangnya lagi nih. Disini sudah leather. Sudah ada captain seat. Tapi disini... Kok masih fabric sih? Jadi, feeling gue kanan-kiri tuh beda tuh. Itu aneh banget sih. Ya, gak seperti saudaranya si Foxy. Di captain seatnya masih mengandalkan door trim. Dan sayangnya door trimnya masih berbahan fabric. Sehingga feel kanan-kiri di tangan kita pun terasa berbeda. Balik kursi depan maupun tengah. Ya, untuk nyamanan di depan. Mobil ini cukup nyaman ya. Yang pertama adalah dia contour jognya. Seperti yang pernah gue review dulu. Contour jognya tuh dia gak cuma kulit biasa. Dia dibanding generasi sebelumnya dia masih fabric gitu. Campuran. Sekarang kulit dan juga tengahnya itu. Dia ada kayak diamond cut gitu ya. Jadi lebih bikin kerasa empuk dan menahan badan kita banget. Sudah menggunakan bahan kulit yang paling bagus. Tapi di door trim, dia masih hanya menggunakan fabric. Jadi feel tangan kanan dan kiri bisa berbeda. Itu hanya untuk di depan sih. Scene Serena terbaru ini sudah kembali proper captain seat. Jadi armrestnya sudah enak. Ditambah materialnya sudah sama dengan yang di depan. Dan untuk meningkatkan kenyamanan. Pemiliknya ini sekarang. Dia udah pakai tambahan speaker di sebelah sini. Dan juga audionya sudah diganti. Nah kalau audio sebelumnya memang sudah bagus juga. Ya udah Apple CarPlay dan Android Auto yang bawaan dari Nissan nya. Tapi ini diganti pakai Pioneer. Jadi suaranya jadi lebih bagus dan lebih enak ditambah speaker ini. Dan ada speaker juga di sebelah sini. Nah jadi bagi kalian yang mau membeli aksesoris-aksesoris mobil. Mau pasang, brand apa aja. Kalian bisa cek BremBrem.com atau main ke YouTube channel mereka. Penasaran? Kalian bisa cek link di bawah dan jika kalian mau membeli melalui web. Kalian bisa memasukkan kode dari kami CVT50. Untuk mendapatkan promo lebih banyak lagi. Mantep kan? Penyamanan dimenangkan oleh Serena dengan poin 8,5. Diikuti Foxy dengan poin 8. Dan terakhir Ventural. Untuk kelegaan kabin kita tes untuk memasukkan beberapa rekanan kami. Ada Tino Vati dari BremBrem. Gue sendiri. Jason reviewer kita. Gopas reviewer kita. Dan Aryo karemeramen CVT. Pertama kita masuk ke Foxy dulu. Foxy terasa lebih lebar dan masing-masing punya legroom yang adequate. Shoulder room semuanya aman. Lalu kedua Venturer. Disini Gopas dan Aryo legroomnya mentok. Dan yang bagian belakang semua terasa sempit. Apalagi Jason yang ada di tengah. Dia kakinya sampai harus nyelip ke aisle captain seat tengah. Ini mempertikan bahwa Venturer gak cocok untuk konfigurasi captain seat. Terakhir Serena. Dibandingin dengan Venturer jelas ini lebih proper. Kelebihan Serena adalah panjangnya legroom untuk dua baris ini. Walaupun shoulder room terasa lebih kecil karena dia sedikit kalah lebar dari Foxy. Namun yang jadi poin plus. Untuk keluar dari baris ketiga. Kita bisa mengakses dari belakang sini. Jadi enak banget buat untuk mudah keluar masuk. Sehingga Serena adalah pemenangnya. Practicality kita mulai dari bagasi Foxy dulu. Bukaan pintu bagasnya panjang banget. Gue aja sampai mundur gitu. Bila baris tiga tegak, memasukkan satu koper besar, satu koper sedang, dan satu koper kecil masih sangat mudah. Dan bisa juga ditutup. Untuk melipat baris tiga, pelipatannya ke samping. Memang gak ribet. Tapi begitu terlipat, ruangannya besar banget. Sehingga memasukkan koper besar, satu kecil, dan satu sedang masih bisa banyak. Sampai-sampai gue masih bisa duduk dengan nenak. Berikutnya Venturer. Venturer kalau baris tiga tegak, koper besar harus dimasukkan dengan miring. Dan sisanya hanya untuk koper kecil saja. Untuk pelipatan baris tiga sama dengan Foxy yaitu ke samping. Dan begitu terlipat, terasa bahwa memang mobil ini lebih kecil. Sehingga memasukkan satu koper besar, satu koper sedang, dan koper kecil. Misalkan ruang sedikit buat gue duduk. Jadi gak bisa ya. Serena berikutnya bukan pintunya juga panjang man. Sama seperti Foxy. Masukkan satu koper besar, satu koper sedang, satu koper kecil sangat mudah masuk kalau baris tiga tegak. Dan ditambah serena ini sudah punya spill tailgate. Jadi kita bisa buka dari sini. Untuk ambil barang bagian atas sangat praktikal banget. Untuk pelipatan baris tiga sama persis dengan dua yang lainnya, ke samping. Tapi begitu terlipat, dia terasa gak sebesar Foxy. Walaupun jelas lebih besar dari Venturer. Sisa bagasinya kalau tiga koper ini masuk, pasti cukup luas. Tapi bila dibandingkan dengan Foxy, terasa Foxy sedikit lebih luas. Dan Venturer paling kecil. Untuk ruang penyimpanan di kabin, Serena unggul karena dia memiliki 4 tray table. Venturer hanya punya 2 dan Foxy cuma 1. Lalu ruang penyimpanan pun, Serena punya 16 ruang. Diantaranya 11 yang terbuka dan 5 yang tertutup. Disusul oleh Foxy yang punya 13 ruang penyimpanan. Lalu Venturer hanya punya 9. Kunci kemenangan dari Serena adalah praktisnya pintu bagasi, dan juga ruang penyimpanan yang banyak. Kasih dikit lah, kasih dikit lah. Gue udah menang nih 2-1, terus 0. Ini satu, gak apa-apa. Masih satu ya. Kasih lah 6,5 lah. Kasih lu. 6,7,7,7. Udah gak bisa dia apa-apain lagi pas dulu. 6,7,5 lah. 6,7,5 lah. Pokoknya intinya, memang paling praktikal memang misal Serena. Kedua Foxy. Dan yang terakhir ya, memang MPV boxy, MPV biasa, susah sih. Ya udah lah ya. Oke. Jadi, kita lanjut ke pelan berikutnya. Fitur. Untuk fitur akan dimulai dari Gopas dengan Venturer-nya. Oke, thank you Riz. Untuk fitur unggulan Venturer, adanya 2 mode berkendara, yaitu Eco dan Power. Apalagi dengan adanya mesin diesel ini, membuat mode berkendaranya cocok banget. Di samping itu, ada transmisi yang sudah non-speed, dan ada mode manualnya. Ditambah juga dari Street Entertainment, yang di Foxy itu gak ada. Dan Ambient Light, yang gak ada di keduanya. Hehehe. Eits, tunggu dulu pas. Serena ini udah punya Smart Sliding Door, yang tanpa harus menekan tombol untuk membuka pintu samping. Free Street Entertainment-nya juga terbesar di kelasnya. Sudah ada Android Auto dan Apple CarPlay. Kamera 360-nya, yang bagus banget citranya mengikuti arah stir. Eco Mode, Cruise Control, Split Tailgate. Udah-udah Ja, gak usah ditambahin. Hold Mighty. Karena beer itu haram. Haha. Eits, bang. Fitur di Foxy, Foxy memang gak punya rear seat entertainment. Tapi dia punya dual panoramic sunroof, yang sulit untuk dibuat sendiri. Sliding Door, Eco Mode, Head Unit yang bisa touch screen, lengkap bisa akses internet, Cruise Control, dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siapa tau, Siapa tau dia bisa menang. Siapa tau dia bisa menang. Ya tau. Ya kalo menang kita seri semua. Sesuanya mesin diesel. Mesin diesel. Iri kenceng. Ya. Oke sih. Yuk langsung aja. Walaupun ketiganya menggunakan mesin yang berbeda-beda, tetapi spesifikasi mesinnya sangat mirip-mirip. Foxy menggunakan mesin 2000cc dengan tenaga 152ps dan torsi 193nm. Nah. Venturer juga menggunakan mesin 2000cc dengan tenaga 150ps namun torsi 200nm. Nah. Venturer walaupun menggunakan mesin diesel 2400cc, dia punya tenaga yang sama di 150ps namun torsi yang jauh meninggalkan yang lain. Ditambah ini diesel ya, jadi lebih enak. Sehingga Venturer lah menang spesifikasi mesin. Hahaha. Yes. Gue menang. Mesin Venturer diesel emang juara. Eits. Gak cuma on paper, Ries. Venturer juga lebih irit dari yang lain, karena di dalam kota dia bisa mencatat 12,5km per liter. Dan luar kota bisa 17,3km per liter. Dan nah. Gue juga positif nih untuk akselerasi. Yaudah lah, Ries. Buruan. Oke. Lanjut ke akselerasi. Tes akselerasi ini akan tes siapa yang paling cepat mencapai 400m, melalui dark phase. Yuk kita mulai. Selamat menikmati. Bersambung! PEMBICARA 2 Oke, kita bisa simpulin Venture menang disini Karena bisa menuntaskan di 14,94 detik Kedua, gak jauh di belakang Ada Serena di 15,02 detik Dan versi paling belakang di 17,95 detik Untuk kesimpulan bagian mesin Kita bisa bilang kalau Venture lebih unggul disini Dengan poin 8 Dan kita bisa kasih poin 7 Untuk Foxy dan Serena Akhirnya dapet poin guys Akhirnya dapet poin Anak-anak baru nih, jangan berlagu nih Satu poin lagi kita sama Sharing dua-dua Iya, gak apa-apa Kasih-kasih satu Nanti abis ini gue yang menang Bukan lo, Jess Aduh Lu tuh yang mana Gue tadi kebut-kebut Masih jarumnya di atas mulu, cuy Iya, di tenet aja Gue udah seminggu di atas mulu, cuy Iya Di atas ini, di atas vidometer Oh, gak apa-apa gue lebih suka di bawah Oh, puasa, puasa Jangan, jangan Oke, kita lanjut Poin yang berikutnya, Paris VSC 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 Value for money, self-driven, dan challenge-nya Oke, kita mulai dari value for money Siapa yang paling mahu money? Value for money di sini, kami mengukur harga yang dimiliki dibandingkan dengan fitur yang didapat Nah, di poin ini, Foxy unggul dengan harga yang mirip-mirip dengan Ventura di harga 464 juta rupiah Tetapi mendapatkan fitur yang jauh lebih banyak Di urutan kedua, ada Serena karena menjadi yang termahal di sini, walaupun fiturnya juga lumayan banyak Foxy memang paling value for money Itu kenapa untuk konsumen di Indonesia, dia yang paling dicintai di kelas ini Gue akuin sih, gue akuin Dia bakal lebih murah daripada Serena, tapi fiturnya lumayan lengkap Walaupun Ventura paling murah di sini, ya tapi kita lihat aja fiturnya ya Fiturnya memang kalah lah Fortuner sih, mending ambil Ventura Iya, betul Ini bahasa keren itu price to features ratio ya Iya, lebih bagus Paling tinggi Yang poin kedua di enam Adalah self-driven dari price Untuk poin ini, kami merasakan mana mobil yang masih paling enak dikendarai sendiri Jelas, untuk di bawah sendiri, Innova Ventura Diesel ini paling juara Serena kedua yaitu adalah Serena Ya, terakhir adalah Toyota Foxy Memang kalau naik Foxy, enaknya disetirin aja ya Nah, untuk poin self-driven Kita bisa bilang Ventura paling jago di bagian ini Oke, sehingga bisa disimpulkan bahwa pemenangnya adalah Toyota Innova Ventura untuk poin ini Oke Nah, challenge siapa aja nyiris? Challenge-nya ada tiga Nah, yang pertama Bisakah gue masuk dari samping kalau mobil ini diparkin membuat gini? Yang pertama Foxy Tinggal pencet Ah, udah deh masuk aja Dengan mudah Berikutnya Ventura Oh, no, 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 no Nggak bisa masuk Terakhir Serena Bisa dengan mudah masuk sama seperti Foxy Sehingga di challenge pertama Hanya Serena dan Foxy yang bisa menyelesaikan challenge-nya Challenge kedua Ntar ya, gue berubah jadi anak S-Time dulu Nah, udah berubah nih Challenge-nya Bisakah anak S-Time masuk ke modal mobil dengan mepet begini? Pertama Foxy Masih bisa walaupun agak ribet karena masih pencet Ventura No, no, no Nggak bisa ya Nah, Serena Dengan sedikit mengeluarkan amaran anak STM Gue tenang dikit Penternya udah kebuka Memudahkan banget Sehingga lagi-lagi di poin ini Hanya Foxy dan Serena yang hanya bisa menyelesaikan Poin plus untuk Serena Karena ada fitur smart sliding Challenge terakhir Bisakah membuka bagasi di ruang yang sempit? Hmm Foxy pun nggak bisa Ventura Hampir bisa tapi tetap nggak bisa Serena Yang nggak bisa juga Eh Tapi dia punya spill tailgate Jadi masih bisa mengambil barang walaupun kondisi sempit Sehingga challenge akhir ini dimenangkan oleh Serena Oh, secara overall kita lihat overall Coba, jadi sekarang overall siapa yang menang? Oke, untuk overall pemenangnya tetapi tetap adalah Foxy, Jason Gimana ya? Gila, menang lagi Gue nggak mau ngomong apa-apa disini Gue cinta damai Kan disini perannya tadi cinta damai kan? Yaudah, yaudah Eh, nih Ngomong-ngomong Ini jam pemenang nih Ya, ini kalau kalian bagi kalian yang mau lagi nyari-nyari jam nih Jangan lupa beli Kondoti Watch ya Jadi pakai kode kita CNCVT15 melalui website Kondotiwatch.com Nah, lo bisa lihat koleksinya semua disitu Jangan lupa masukin kode kita ya Kalian pengen lihat-lihat juga nih Kalian bisa access juga Dazzleguard.com Nah, kalian bisa cari-cari Aksesoris-aksesoris mobil juga Ya, bagi kalian yang ingin merawat mobil kalian Kalian bisa cek Dazzleguard.com Di sana, kalian bisa melihat produk-produk yang dapat membantu mobil kalian Jadi makin kinclong Dan kalian bisa membeli produk-produk itu melalui e-commerce Seperti Tokopedia, Bukalapak, ataupun Shopee Dan harga-harganya murah-murah loh Bisa simpulkan, walaupun Serena memang tipis banget kalahnya sama si Foxy Cuma memang value for money-nya si Foxy ini tinggi banget nilainya Jadi bikin si Serena kalah sedikit loh Padahal dia ada pendatang baru dengan fitur-fitur yang baru yang juga udah cukup mumpuni banget Walaupun fiturnya lebih, mungkin lebih advance daripada Foxy Tapi secara fitur keseluruhan Foxy itu lebih lengkap ya Jadi ada Panorbex Sunroof, semuanya Jadi itu sih yang berlengkap Sayang banget Memang sebenarnya walaupun di Jepang sana, mobil laku si Serena Itu juga karena yang masuk ke Indonesia seperti fitur ProPilot-nya di Sunat Ya Seperti biasa, di Indonesia ada sedikit Sunata Ya Dan nggak proper juga di sini ya Ya, Sunat termasuk Memang kalau di Indonesia kan tukang Sunat ya Ya Jadi jarang ada yang Sunat Oh iya Jadi jarang di Sunat fitur di sini Bisa disimpulkan bahwa CVT World Episode ini dimenangkan oleh Toyota Foxy Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan ini aja, fitur yang lengkap banget langsung dibawa ke Indonesia Bener Ya Oke sekian dari CVT Indonesia Jangan lupa like video ini Subscribe ke CVT Indonesia Supaya kita makin semangat bikin CVT World lagi Jadi biar kalian tetap support kita bikin CVT World Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi Betul banget Oke gue Kisar Ndika Syarif Gue Faris Gue Gopas Topping Gue RZRFR Sanyat Oke stay tune terus Ya untuk kali kedua gue menang CVT World lagi Hahaha Nantikan CVT World berikutnya ya Thank you udah support kita terus dengan cara klip subscribe Dan Oh iya Jangan kemana-mana ya Biar Macam film-film Marvel Ada after credit scenenya nih Hahaha Seandainya aja fitur yang lengkap banget Aku di bawah Oke setiap video ini Iya jangan lupa like video ini Supaya kita makin semangat Supaya kita makin semangat Bikin CVT World lagi Jadi biar kalian tetap support kita Bikin CVT World Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi Betul banget Terus Gue Faris Gue Gopas Topping Gue RZRFR Kita pamit Oke stay tune terus Dah Tet 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 Lerere Hehehe Boleh syutingin dulu mah Hehehe Thank you Lo waktu itu dateng gak ya Pak? Kan Bye Pokoknya gue meeting nyamping gini Ya Naik ke atas Bakang nyamping Naik ke atas Tengah